Oknum anggota DPRD Kota Palembang dari Partai Gerindra, Syukri Zen, yang aksinya memukul seorang wanita saat antri di pom bensin viral, akhirnya meminta maaf kepada masyarakat Kota Palembang dan korban yang dianiaya serta kepada media, Syukri Zen mengaku emosi. Terima kasih. Dari tangan pelaku, petugas milita, senjata tayap, jenis, celuri. Aksi premanisme yang dilakukan beberapa oknum dan kolektor semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Video viral yang mempertontonkan aksi pemukulan terhadap seorang wanita yang dilakukan oleh seorang anggota DPRD Kota Palembang dari Partai Gerindra, di sebuah pom bensin di Kota Palembang, akhirnya berbuntut panjang. Pada Rabu malam di kantor DPC Partai Gerindra, Syukri Zen pelaku pemukulan meminta maaf kepada masyarakat Kota Palembang dan korban atas tindakannya tersebut. Menurut Syukri Zen, insiden penganiayaan tersebut bermula saat dirinya hendak mengisi BBM jenis Pertamax di SPBU di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang. Namun, terhala mobil korban yang saat itu antri Pertalite. Karena emosi, ia pun melakukan penganiayaan kepada korban hingga akhirnya dilerai pihak SPBU dan warga. Kepada masyarakat yang amal, aku pribadi minta maaf yang terbesar-besarnya kepada masyarakat ramai dan kepada yang bersangkutan, aku juga sudah mohon maaf yang terbesar-besarnya. Itulah berita di saya. Terima kasih. Masalah antri, Pak. Itu masalah antri penginya, Pak. Kesalahan dengan di BBM. Aku antri, aku nak melibir tamak, dia melibir talik, aku minta jalan. Itu, Pak. Itu, Pak. Bapak sempat ngomong, aku dapat. Oke, jadi, gini, gini, kawan-kawan. Ini anggota kami, salah satu anggota praksi, yaitu Bapak Zet Sutrizen yang pemberitanya sudah sangat tiran secara nasional. Hari ini, kami pengurus DPC, Gerindra, Kota Palembang, memanggil secara langsung Bapak Sutrizen untuk kami mintakan keterangannya. Karena berita ini sudah masuk dan terlapor itu sejak dari tanggal 5 kemarin. Sedangkan kami, Partai Gerindra, baru diinformasikan setelah pemberitaan ini muncul. Nah, oleh karena itu, semalam kami langsung bergerak cepat, kami langsung panggil Bapak Sutrizen, dan juga kami langsung panggil korban yang selama ini sudah melaporkan. Untuk itu, pertama, langkah yang kami lakukan, dan sikap yang kami ambil pertama lakukan, kami, Partai Gerindra, Kota Palembang, tidak mentoleran apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Sutrizen. Sebagai public figure, sebagai anggota DPRD Kota Palembang, sebagai representasi Partai Gerindra, Kota Palembang yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan kami pun, sikap Partai Gerindra, Kota Palembang akan memberikan sanksi tegas kepada Bapak Sutrizen, bahkan sampai sanksi pemecatan. Dan proses pemecatan pun nanti kita akan tunggu dari sikap dari DPP. Dari rekaman video mati yang beredar, terlihat oknum anggota DPRD Kota Palembang tersebut selain berkata kasar, juga melakukan penganiayaan terhadap korban hingga akhirnya dilerai oleh warga setempat. Berdasarkan keterangan tata di akun media sosial miliknya, insiden tersebut terjadi pada tanggal 5 Agustus lalu. Saat itu dirinya sedang antrian untuk mengisi BPM. Namun, tiba-tiba mobil anggota DPRD dengan pelat bintang tiga dikemudikan sang anggota DPRD untuk menyalip antrian. Namun, korban tidak memberi jalan, akibatnya anggota DPRD tersebut menyalip antrian lainnya. Karena hal itulah, akhirnya membuat anggota DPRD ini berang hingga turun dari mobil dan berkata kasar, serta melakukan penganiayaan kepada korban. Nasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Ilir Barat 1, Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameramena Priyansyah, PBTV, melaporkan.